Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman kali ini kita dapat order service Magikom nih merek Miyako keluhannya sih bisa menanak tapi nggak bisa menghangatkan katanya baik kita coba dulu ya ternyata sama sekali enggak hangat atau panas teman-teman baik langsung aja kita bongkar untuk keluhan Magikom tidak hangat ada tiga kemungkinan teman-teman dan pemirsa yaitu yang pertama sweet yang kedua elemen penghangat dan yang ketiga termostat yang pertama yang akan kita periksa adalah termostatnya teman-teman posisi termostat yaitu itu ada di salah-salah dinding Magikom posisinya menempel pada plat dimana teflon juga menempel pada plat itu sehingga dia berfungsi sebagai sensor panas ya sudah terbuka kita lepaskan kabel yang terhubung seperti ini bentuknya teman-teman dan pemirsa disitu tertera nilai dari derajat panas 150 kita cek dengan avometer pada posisi kali satu kita pastikan alat avometer berfungsi kemudian kita tes pada kedua ujung konektor dapat kita lihat jarum tidak bergerak artinya termostat sudah putus berhubung waktu sudah malam dan pemilik minta segera jadi kita akan coba kanibal kebetulan ada Magikom tidak terpakai kita coba ambilkan termostat dari Magikom ini kita pastikan avometer berfungsi dengan baik coba kita tes termostat dapat kita lihat jarum bergerak ke arah kanan artinya termostat masih berfungsi Coba kita pasangkan termostat yang masih berfungsi di Magikom Miyako selamat menikmati sudah selesai tinggal pasang cover bagian bawah Oh ada fosil binatangnya kita bersihkan dulu Alhamdulillah sudah jadi teman-teman teman-teman dan pemirsa dapat kita lihat buapnya menopor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih